waduh sifu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan JK Jawa Channel channel yang membahas seputar hiburan, motivasi, edukasi dan tutorial di video kali ini saya akan membagikan tutorial root unlock stp b860hv5 Android 10 dengan salah satu firmware yaitu firmware botv ini adalah tampilan dari b860hv5 yang masih ori atau belum kita root unlock pertama-tama kita lihat dulu tentang status stp yang masih ori ini disini kelihatan Android 10 5 April 2021 langkah selanjutnya kita nyalakan ulang dulu setelah kita nyalakan ulang maka sisa-sisa yang ada di stp entah itu memori ataupun apapun yang ada di situ itu akan versi sudah baru setelah kita nyalakan ulang bisa kita flashing ini adalah stp yang sudah kita bongkar disini ada colokan buat kabel adaptor disini ada buat kabel male to male to male disini ada kabel usb2ttl dimana yang paling ujung ini adalah ground sudah run terus TX baru RX tempat sure turn pinnya adalah di sebelah sini selanjutnya kita ketik MMC spasi def spasi 1 kita enter untuk yang kedua kita ketik MMC spasi 4 kita enter lagi untuk yang terakhir kita ketik update oke kita enter oke perbedaan untuk Android 2s10 disini ada keterangannya wait for p ready call is 0 atau kosong selanjutnya kita buka USB banding toolnya kita cari filenya disini akan kita flash menggunakan salah satu firmware yaitu firmware di TV oke kita cari dulu firmwarenya ini kita buka disini era speed loader kita uncheck list jadi yang kita checklist adalah era flash selanjutnya kita klik start kita tunggu sampai 100% disini proses flashnya membutuhkan waktu kurang lebih cuma sekitar 3-4 menit setelah sukses jangan di cabut terlebih dahulu langkah selanjutnya setelah kita flash dengan firmware tadi batv kabel USB mail to mail kabel USB to TTL nya kabel adaptor nya jangan kita cabut terlebih dahulu langkah selanjutnya kita unlock boot rudernya kita masuk ke kita klik yang ada tulisan masuk ke mode password setelah kita klik kita cek di USB burning tool nya sudah tidak terdeteksi lagi kemudian kita unlock bootloader kita klik dua kali maka tampilan di putihnya akan seperti ini setelah seperti ini maka road unlock nya sudah berhasil tinggal kita coba tampilannya di layar televisi kita kita klik ok kita klik ok kita klik ok kita klik ok klik ok ok teman-teman setelah tadi sudah kita flash dengan firmware batv dan sukses maka kali ini akan kita coba aktifasinya klik ok seperti apa untuk cara aktifasinya tinggal klik build baps kemudian kita klik make export kemudian yang paling bawah ini widot ini kita klik kemudian tag kemudian tag editor nah disini ada request kode yaitu nomor yang diperuntukkan buat stb yang sedang kita flash fungsi nomor ini adalah kita kirim ke biaya 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 tv nya biar diaktifasi aktifasinya adalah dibawah sini kita mendapatkan eh ke-4 nomor banyak fungsi kan sebagai aktifasi kode nah fungsinya aktivasi kode ini adalah untuk pengembangan timber BATV kalau kita nggak aktifasi maka per satu jam STB akan restart berhubung saya sudah aktifasi maka disini sudah mendapatkan empat nomor kalau dari pihak BATV nya untuk aktifasinya kita lihat kita bisa lihat di BATV support group disitu ada obrolan-obrolan ada juga disitu keterangan cara aktifasinya tinggal ikutin tutorialnya tinggal kita buka BATV assistant disitu kita cantumkan bukti yang menandakan bahwa kita telah memberikan donasi maka tinggal kita tunggu empat nomor yang akan dikirimkan oleh pengguna BATV kira-kira seperti itu ini nomor yang saya dapat tinggal saya masukkan disini 50 98 setelah kita masukkan tinggal kita klik disini tinggal kita kembali kemudian kita nyalakan ulang STB nya oke teman-teman setelah kita nyalakan ulang oke teman-teman setelah tadi kita nyalakan ulang oke tampilan dari STB B860HB5 yang sudah rupan nopelan pengembangan BATV tampilannya adalah seperti ini disini bisa kita lihat tampilannya komplet kita coba di BAPVS ini aplikasi yang ada di dalam sini ini ada di Youtube biasa Youtube TV Youtube TV ada Youtube TV dan lain-lain bagian besar dari aplikasi semua ini ini sudah saya coba dan membuka ini saya untuk TV lokal TV luar itu lewat VTV bagaimana cara mendapatkan kode aktifasinya silahkan hubungi pihak pengurusan VTV nya setelah informasi saja VTV ini juga ada di platform ini aplikasi yang live stream hampir semuanya terima kasih terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih